Selain pelantikan dua menteri, hari ini Presiden juga melantik anggota Komisi Kejaksaan di Istana Merdeka. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penanda tanganan berita acara. Kepada saudara Pujiono Suwandi dimohon menuju meja penanda tanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara. Berturut-turut saudara Pujiono Suwandi sebagai ketua merangkap anggota. Saudara Babul Khoyr. Sebagai wakil ketua merangkap anggota. Saudara Muhammad Yusuf sebagai anggota. Presiden Joko Widodo melantik dua menteri di Istana Merdeka. Dua menteri tersebut yakni Hadi Cahyanto yang bergeser posisi dari Menteri ATR atau BPN menjadi Menko Poluhkam. Kemudian posisi Menteri ATR atau BPN telah dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.